Kan setiap mimpi tuh ada proses dialog tuh, kan Allah nanya sama saya, kan Allah nanya sama saya, so, kalau aku kasih 3 triliun emang buat apa ya kan gitu? Sebelum lanjut, silahkan share video-video dari kami untuk saudara-saudara terdekat kalian, agar tirani terbuka dan tidak ada lagi yang berbeda dengan pola-pola seperti ini. Mari buka mata, terima kenyataan, dan menuju arah kebenaran. La ilaha illallah muhammadur rasulullah, saya yakin dah bapak ini udah lewat dah, saya ini baru ABG, baru aja, baru berapa tahun begitu, bapak sih saya yakin dah, apalagi para alim ulama, para ustaz kuda duluan, udah lama. Pak, suatu ketika saya tidur nih, udah selonjur gitu, itu rasul duduk ya ii, duduk, dia pakai nanya. Bener, tamu omatku, gitu dia kata, yang begini malah, percaya nggak percaya tuh. Kok nggak wuduk, kok nggak paham. Kan setiap mimpi tuh ada proses dialog tuh, kan Allah nanya sama saya, so, kalau aku kasih 3 triliun emang buat apa ya, kan gitu. Maka saya ngomong sama Allah, saya mau bangun seribu pondok gratis. Saya pengen bangun seribu sekolah gratis, seribu pesantin yang gratis, mengkantar yang satu ini. Terus Allah nanya lagi sebagai proses dialog. Dari mana mengurang akal kamu, kamu bisa dapat 3 triliun. So, saya ngomong lagi sama Allah, kasih saya 100 hotel di 100 kota. Kasih saya maskapai penerbangan. Kasih saya perusahaan tambang, kasih saya perusahaan minyak, kasih saya kemudian sawit. Kasih saya kemudian hospital, kasih saya kemudian yang lain-lain. Rumah makan, restoran. Nah, ku hitung mana itulah untuk seribu pesantin. Kita mulai ngirim mendoa, kita sholat buat dia. Saya sholat. Habis sholat, ya Allah, terus saya bacain WA-nya. Ini ya Allah, ada WA nih. Mau baca sendiri, apa saya bacain. Saya bacain deh. Satu sukmansu yang terhormat, aneh, udah mentok. Mau keluar juga dari riba, tolong dong pinjemin saya. Pinjemin aneh. Nih Allah, nih, siapa yang mengizinkan orang ini ngirim WA-nya ke saya? Engkau. Siapa yang mengizinkan orang ini menulis WA kepada saya? Engkau. Ya sudah. Padahal kan engkau juga mampu kan, ngapain dikirim ke saya? Ayo dong, selesaikan sendiri yang kau kirim. Kedengerannya enggak sopan tuh. Doanya begitu, saya. Iya dong, dia tanggung jawab dong. Ya Allah, benar dugaan saya. Cuma ditawar 4 juta. Bagaimana nih, ya Allah? Bismillah. Eksekusi. Ingatlah, kebutuhanku 7 juta. Jadi kurangnya ini 3 juta. Paham nggak? Boleh nggak ngomong kita sama Allah? Boleh. Allah emang nggak bakal tersinggung. Nggak ada urusannya, ya. Pakai bahasa hati aja. Yang penting jangan tinggi hati. Ya Allah cuma laku 4 juta. 3 jutanya ke mana ini? Kalau emang boleh, tunjukkan aku jalan, supaya aku bisa genap 7 juta. Sudah, dirasa cukup. Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat lagi, guys. Begitu keluar mushollah, motornya hilang. Siapa yang ingin pergi haji? Sini dulu, sih. Ini satu satu. Ibu-ibu boleh ke atas jid. Cari muhrimnya siapa yang. Kedua, ketiga. Di sini, mah. Misalnya boleh, ya. Iya, boleh. Masuk, sih. Siapa yang punya hutang? Kan kelihatan, sih. Gap-gap banget. Jawa, ya. Lo kalau dikasih tahu nih. Ini ada orang riau. Ada orang riau temen aneh. Temen aneh ada orang riau. Lo kalau mau-maham begini, lo pasti dibagi. Kira-kira mau gak bagi ke riau? Dibelain itu. Ada Allah nih. Di sini lo deket mana? Tetangga lo nih. Satu kompak sama orang lo. Gila-gila. Siapa yang belum nikah? Yang belum nikah? Yang mau nikah lagi? Ya siapa tahu janda? Ya udah, minta maaf. Gue udah bilang, jangan ngaji sama Yusuf Mansur. Lu pandang sih. Gimana kau dan sih ni? Suka dengat. ラ spi ke araj. pecuman apa wat? Kau kan?